Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebat kesemuanya pada kesempatan kali ini kita akan coba sambil memberikan hewan terima kita makan yaitu membacakan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 23 yang mana ini memiliki arti ya kan artinya ialah Rabbana zolamna ya Rabb kami kami telah menganyaya menganyaya diri kami sendiri ya kan ini artinya menganyaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi jadi disini sahabat kesemuanya perlu kita pahami bahasanya kita sekarang ini kita perlu memahami sebenarnya apa sih kelahiran kita ya kan sehingga apa sih yang membuat kita ladai sehingga kita perlu senantiasa memohon ampun ya kan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawabat atas secara dosa dan kelahiran kita ya kan oleh kata itu kita senantiasa meminta mohon kepada Allah supaya dibimbing dibimbingnya ya kan supaya kita senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan agar kita mampu menghadapi ujian kita di dunia ini dengan baik sahabat kesempatan karena kita hidup di dunia ini merupakan ujian lina berlakum ayyukum ayyukum asan amalah kita hidup di atas dunia ini untuk uji untuk ujian untuk diuji siapakah diantara kita yang mampu beramal dengan sebaik-baiknya karena itu melalui hadis apa nafiran Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya kita semuanya berdendiralah kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala kita semua adalah zat yang maha pengasih dan maha pengayang dia selalu menginginkan kebaikan bagi kita semua dan menanti kita untuk mulai bertawabat kepadanya nah sebagaimana dalam sabda Rasulullah salallahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkirman yang artinya saya bacakan artinya saja ya teman-teman ini sebenarnya sabda Rasulullah salallahu wa ta'ala nabi salallahu wa ta'ala ini artinya wahai anak adam sesungguhnya kamu selama masih berdoa selama masih berdoa dan mengharap kepada aku misalnya aku akan mengumpuni segala dosa yang kalian perbuat dan aku sama sekali tidak peduli dengan banyak dosa kalian wahai anak adam seandainya dosa-dosamu kesempatan kali mari kita barengin dengan tekad yang kuat dengan tawabat yang benar karena ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sehingga kita kembali menjadi hamba-hamba yang soleh hamba-hamba yang bertakwa kepadanya mungkin tidak dapat saya sampaikan kepada kita semua mari kita biasakan hidup dalam bertakwa atau hidup dalam senantiasa keadaan bertakwa kepada Allah s.w.t semudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah s.w.t sehingga kita selamat hidup di dunia mampu di akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh